Teman-teman yang dihormati oleh Allah SWT Muslimah yang kuat imannya pasti akan selalu meluruskan niat karena Allah SWT Fokus untuk menjadikan aktivitasnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT Muslimah yang selalu hatinya terpaku pada keridoan Allah Dan menerima apapun ketatapan Allah dengan penuh keikhlasan Itu yang disebut sebagai wanita yang cantik sesungguhnya Ingatlah kecantikan fisik yang kau usahakan itu suatu hari nanti akan pudar seiring dengan bertambahnya usiamu Tapi kecantikan akhlak, kecantikan karena hubungan yang dekat kepada Allah SWT Dia akan abadi, dia akan memancar dan kecantikan itu dirasakan oleh banyak orang Yuk silahkan untuk berhias sewajarnya Tanda kita merawat, bersyukur atas kecantikan yang Allah berikan kepada kita Tapi tentu saja tidak berlebih-lebih-lebihan Di satu sisi kita fokus sekali untuk senantiasa berlari menuju kepada Allah SWT Untuk menjadi wanita yang tercantik Bahkan menjadi ratunya para bidadari-bidadari di syurga Allah SWT Insya Allah